Terima kasih sudah klik video ini, terus support channel ini untuk upload video setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Karena subscribe itu gratis, yang sudah subscribe, admin doakan rezekinya berlimpah. Selamat menonton. Assalamualaikum sahabat saya TV, yo are-are Surabaya, kita datang ke gelora Bung Tomo, kita saksikan perjuangan persebaya melawan Sabah. Nah, berikut link live streamingnya, nanti di akhir video ini kami akan sertakan atau lihat saja di linknya di link deskripsi. Dan rencananya akan disiarkan oleh Ovisia Persebaya. Live streaming Persebaya melawan Sabah, ilaga uji coba tersaji malam ini. Sabtu, namun tidak disiarkan langsung TV nasional, tapi tetap bisa diakses via live streaming TV online YouTube Ovisia Persebaya. Live streaming YouTube Persebaya menyajikan siaran langsung Persebaya Surabaya PS Sabah di laga uji coba mulai pukul 18.30. Link live streaming Persebaya melawan Sabah FA dalam laga uji coba yang akan ditelar di salon Kelora Bung Tomo, live streaming online Persebaya Surabaya PS Sabah FA bisa dipantau terus di akun YouTube Ovisia Persebaya. Laga ini juga direncanakan sekaligus menjadi launching resmi sekuat Persebaya untuk mengerungi Liga 2020. Sekaligus, pemanasan jilang mengikuti ajang Piala Gubernur Jatum 2020. Jilang laga uji coba Persebaya melawan Sabah FA Persebaya, pelatih Persebaya di Son Toso menyebuti masuhannya Kian Pado dan siap menjajah kemampuan sekuat asuman Kurniawan Dwi Yulianto. Disampaikan pelatih 49 tahun itu tersebut hasil ini tidak lepas dari menu latihan, juga adaptasi antar pemain yang begitu baik. Menurut saya, untuk menjadikan Pado, pemahaman dan pengertian tidak hanya berseberapa lama bergabung dalam latihan bersama terang ajisan Poso, dikutif dari surya.co.id. Tapi bagaimana dia secepat mungkin memahami satu sama lain, tambah pelatih asal Kabupaten Malang tersebut? Musim ini komposisi pemain Persebaya memang 40% diantaranya dihuni pemain baru, termasuk dua pemain asing barunya yaitu Makan Konate dan Mohamad Eid Palestina. Untuk itu, dengan waktu yang tidak banyaknya, Rakan Kim sudah padu sebelum kompetensi Liga 1 digelar pada 29 Februari mendatang. Empat pemain yang absen, sayangnya Persebaya hampir pasti tak bisa menurun dengan sekuat lengkap saat menghadapi sahabat FA malam ini. Pasalnya empat penggabat buku itu dirukan bisa main dengan beberapa alasan. Nah, tiga nama pertama dipastikan oleh Ajisan Toso tidak bisa bermain karena terkendala kebukaran fisik, serta adanya sanksi dari ASPRO PSSI. Satu diantaranya, Bek Kiri berstatus trial, Pranger Rastrico Sopoi. Tidak bisa masuk dalam data pemain karena masih menjalani sanksi saat masih menggelap Persebaya turung anggung. Ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain seperti Joe Bayro Garba yang masih berada di pinggir lapangan. Ovan Octavianus, kondisinya belum 100% beat. Nah, saksikan malam ini semoga tersai di permainan yang sangat-sangat menarik. Oke, untuk adik adik suraboyo, selamat mengaksikan. Semoga kedua tim bermain yang bagus. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!